Yo, Halo semuanya, balik lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior ke-8 bersama saya, Altian jadi di video kali ini, aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata dari karakter Xingqai tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke oke, kita sudah masuk di pemilihan battle ya untuk karakter Xingqai ini, kita pilih untuk kerajaan Su lalu, battle nya, kita di battle of Tiansui oke, mana nih, Su, Xingqai, Xingqai, susah ya bacanya, Xingqai, oke oke, oh iya, jadi disini aku mau jelasin dulu, karena untuk mendapatkan senjatanya Xingqai ini agak susah ya jadi, aku sarankan jika level kalian ini masih di bawah 50, kalian pakai senjata yang terkuat ya karena disini aku masih di level 29, jadi untuk weaponnya, aku pakai senjata yang terkuat ya oke, untuk skill, disini aku pakai set boost, lalu make terror, akurati, dan quick clear ner, oke lah quick clear ner ya dan yang pasti kita pakai reder ya, karena untuk di battle ini, yang pertama kalian harus cepat oke, kita sudah masuk di pertempuran ya oke, aku jelasin dulu, jadi untuk misinya ini, kalian merebut kastil ya jadi ada 3 kastil, ada Tiansui, Naan, dan Anding nah, untuk merebut kastil ini agak sedikit susah, makanya aku sarankan kalian, kalau level kalian masih di bawah 50, kalian pakai senjata yang terkuat ya oke, jadi untuk awal-awal, jadi aku jelasin sambil kita main ya oke, untuk awal-awal, kita tunggu yang diberikan kita ambil, apa, kita mengalahkan general yang kedekat dulu oke, kita sudah berhasil mengalahkan satu general selanjutnya kita kalahkan Zhongshu ini ya lalu kita kalahkan Hangjong ini ya Hangjong, sorry oke, setelah kita mengalahkan 3 general tadi, selanjutnya kita ikuti Zugi Liang ini ya oke, sabar, disini nanti ada pasukan ambush ya nah ini dia jadi ini masih belum dimulai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita lanjut menuju ke utara yang bertanda hijau itu oke, kita tunggu oke, kita tunggu nah, nanti ada balista ini ya lalu kita hancurin oke, kita tunggu dan ada siapa, Hangjong ini ya selanjutnya kita tunggu instruksi berikutnya ya nah, ini ya jadi, setelah adegan cut skin ini baru misinya kita mulai oke, kita langsung kalahkan Zhongshu ini oke, nice setelah kita mengalahkan Zhangwei ini jadi, kalian harus mencapai ke Kastil Anding ya hasil Anding itu berada di sebelah timur peta ya nah, kita kalahkan buang ulang ini ya biaya terima kasih dan mengatakan melakukannya dengan mengatakan terima kasih Nah jadi kita balapan dengan Jangwe ya Kita harus cepat-cepat merebut dahulu Kastil Jangwe sebelum Kastil Anding masih saya sebelum Jangwe muncul gitu Nah ini kudanya, nah ini dia Oke kita langsung kalahkan Sumli ini ya Sama membuka terbangnya Kalahkan ke Ketuber juga ya Oke nice Selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi gini Jadi kita skip aja Langsung kita rebut Kastil gini Mengalahkan coba Nah ini ya Culing Oke nice Berhasil ya Kita sudah berhasil merebut Kastil Anding Setelah kita berhasil merebut Kastil Anding Kita langsung menuju ke Barat Oke kita tunggu ini ya Dialognya selesai Sekarang kita harus merebut Kastil Anding Yang bertanda hijau di utara peta itu Jadi kita langsung rebut Kastil Anding Kita buka terbangnya Langsung kita kalahkan Cepat Shoes Oke nice Selanjutnya kita ambil Ali Base Ini juga Oke kita langsung kalahkan Pansu ini ya Oke nice Jadi kita punya waktu 3 menit Setelah merebut Kastil Anding Oke kita tunggu Terbangnya ini kebuka Nah ini ya Kita pakai Apa nih namanya Pendobrak pintu ini Setelah gerbang ini berhasil di jebol Kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya Langsung kita kalahkan generalnya Kita buka gerbangnya Oke kita skip aja general ini Kita buka Kalahkan ketika Kalahkan ketika Aduh Langsung kita kalahkan ini Yang link ini ya Oke berhasil ya Setelah Setelah kalian berhasil merebut Kastil Chang'an ini Nah kita berhasil mendapatkan senjatanya juga di media Lokasinya berada di sebelah barat ini ya Gimana Gampang banget kan Jadi intinya Jadi intinya kalau level karakter kalian ini masih di bawah 50 Aku sarankan kalian pakai senjata yang terkuat ya Lalu yang pasti kudanya harus keber Gimana dengan berhasil Jat-Jat Gimana dengan berhasil Jat-Jat Jat-Jat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton